Wah, ini kereta api stasiun Mangga Besar tuh seberang, padat banget ya hari ini ya. Oke, sahabat siu village, apa kabarnya semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Saya lagi berada di Mangga Besar, seberang itu tuh Dunkin Donut Mangga Besar yang di stasiun kereta Mangga Besar. Kok ada Yoshinoya ya? Nah, saya tadi lagi mau nyari ayam pencok, cuma kayaknya belum buka ya. Sekarang saya mau cobain ini, nasi bebek. Nasi bebek Madura, sambal hijau, sambal mangga hijau. Udah seperti di Madura nih, ayam penyet, pecel ayam. Yuk kita masuk. Ini dia, ayam penyet, bebek goreng, ayam penyet, pecel ayam. Bu, permisi bu. Wah, lagi bungkus apa nih bu? Sambal. Sambal hijaunya ya? Iya. Oh, berarti baru buka nih bu? Baru. Baru jualan? Baru siap. Oh, jam berapa? Jam 11 ya. Sebelas ya? Oh, sampai malam dong ibu iya? Iya. Oh, siap. Saya mau pesen nih. Bebek kali ya? Bebek. Bebek. Jadi dia tadi ada bebek, sambal mangga ada juga? Sambal mangga ya, belum ada. Oh, belum ada. Yaudah, sambal hijau sama sambal bumbu hitam ya? Iya. Bebeknya yang apa? Bebeknya yang dada aja? Dada. Kalau dada kayak gini. Ya, oke, dada. Dada. Dada aja. Berarti ada sayap, ada dada. Sayap, dada, pahak. Pahak. Yang ini? Pahak atas. Ya, ini apa nih? Sama, ini yang belum digoreng. Oh, ya tadi udah digoreng. Iya. Kemudian ada tau tempe. Ya, hati ampla. Wih, lengkap juga. Ini hati ampla bebek juga? Iya, sama kepala. Oh, kepala bebek ya? Iya. Ada yang beli ya kepala bebek ya? Ada. Ada yang suka ya? Kan gede. Oh, iya. Kepala ayam aja suka ya. Kalau ini ayam ya? Iya, ayam. Sama tau tempe. Yaudah, saya sama tau tempe satu-satu. Iya. Oh, ini lagi digoreng nih? Iya. Banyak banget gitu. Persiapan untuk maghrib berarti? Iya, karena rame. Oh, iya? Malamnya rame ya? Iya, bapak-bapak panggih. Wah. Ini bumbu hitamnya nih. Udah lama saya kangen mau makan bebek Madura. Iya. Campuran apa bumbu hitamnya? Ini bawang goreng. Bawang goreng sama rempah-rempah kali ya? Iya. Biasanya memang ada sambal mangga gitu ya? Iya, biasanya ada. Cuman orangnya pulang. Oh, pulang kemana? Pulang kampung. Kampungnya ke Madura? Iya. Kembalik lagi. Oh, iya? Wah. Ini setiap hari buka? Minggu buka buku gak? Setiap hari. Gak pernah libur. Wih. Tapi bukan 24 jam. Jam 5 pagi kadang tutup. Oh, iya? Tutup jam 5 pagi? Iya. Luar biasa. Ini di bebeknya sama ayamnya masih ada di bawah lu? Iya? Iya. Ini entah lah abis ini. Oh, iya? Stok nih. Ini ayam. Ini bebek. Ini atas aja udah banyak. Sama bawah udah abis kan ya? Iya. Kalau nasinya nasi udup, nasi putih? Nasi putih. Nasi putih, ya? Iya. Ini dia sambal hijaunya. Waduh. Dia pake serundeng ya? Iya. Mantap. Boleh? Saya satu porsi. Oh. Oke, tahu tempe. Tahu tempe. Dikasih timun. Iya. Kebanyakan yang laku apa nih? Sayap? Atau paha? Kebanyakan paha sama dada. Oh. Karena paha gurih, dada lebih banyak. Itu yang banyak daging. Iya. Lihat nih. Udah disiapin untuk banyak dibungkus. Udah disiapin banyak dibungkus tuh. Iya. Iya. Lampunya juga ada. Lagi disiapin sama ibu nih. Lampunya udah nyala udah lebih terang. Iya. Karena tadi masih. Kalau boleh tahu disini udah berapa lama jualannya? 10 tahun lebih, ibu. 10 tahun lebih, ibu? Bu. Mantap juga. Kalau ibunya dari Madura? Iya. Bangkalan. Oh, bangkalan? Iya. Mau main di bawah yang sama kampungnya sama ibunya ya di bangkalan ya, ibu? Ini dia nih. Ini rampa, ibu. Sambal-sambal hijau barat ini ya? Sambal hijau yang angkat, ibu. Sambal hijaunya katanya disaji di meja. Kalau memang mau tambah banyak, silahkan. Wah, ini ada serundengnya. Ada bebek sama bumbu hitamnya. Sama tau tempe. Sama timun. Jadi sebelum kita menikmati, kita berada. Amin. Mari kita makan. Ini dikasih juga kecap. Biasanya kalau disaji kecap disini, itu sambal yang pedas. Tapi kita coba buktiin ya. Iya. Kita makan dulu. Jangan lupa cuci tangan. Karena kita makan ya pakai tangan. Lihat nih. Kita cobain sebelum sambal hijau-jauhnya ya. Sama nasi sama serundengnya dulu. Serundengnya tuh mirip-mirip serundeng ketan serundeng. Juara. Uduh-uduh panas. Bumbu hitam ya. Sama nasinya dulu. Panas bumbu hitam ya. Wow. Gurinya dapet, men. Enak ini. Juara. Ini panas nih. Uduh-uduh. Uduh-uduh. Aduh, baru mateng. Mantep banget. Komplokin dulu nih. Uduh-uduh. Nyatap. Yang panas bumbunya atau bebeknya? Bumbunya panas juga ya? Panas juga. Pantesan bumbunya panas juga. Iya. Wah. Mantep ini. Uduh-uduh. Ini ada tulangnya. Kita sisikan dulu. Nasinya juga ya. Berasnya tuh. Kayak. Nggak pulen enak banget. Tuh. Tuh. Ini yang saya suka nih. Bumbunya juga. Bumbu hitamnya juga pesan. Coba kita cobain cabai ya. Kita cobain cabai hijaunya. Asin gurihnya dapet. Juara bener. Pedasnya juga dapet nih. Noncok. Gak ya. Wah ya. Ini mirip-mirip nasi badan. Cuma ini lebih pedas. Tambah hija pedas men. Ini pake teri. Makanya tadi ada asam asin. Gurih. Nah ini ada terinya nih. Cobain tahunya. Segini tuh harganya Rp24.000. Udah lama ngincep bebek. Ya kan kita nggak. Ini udah lama nih ya. Panas jadi saya mesti pelan-pelan. Kita makannya langsung begini ya. Wow. Bebeknya juga nggak alok. Wow. Wow. Bumbu hitam dicampur sambal hijau. Mengingatkan saya makan waktu di Bebek Koti J. Yang ada di Pasar Bahru. Nanti kita liput ya. Bulit man. Bagus Makanya Di kolong Ketapi Sama kelempatan langung merah Makanya kalau lame Dimaklumin ya Ini nasi putih yang menghubunginya aja Mantul Karena kegigit ikan nas ini tuh sambal hijaunya Enak banget ini Tadi ada yang mungkus Oh Oh Tuh Anak Dia gak ngop ya Komen di bawah Ini belakangnya ini Ada daging Ini bisa dimakan apa enggak Bagian suka makan bebek Tolong kasih tau Sudah mulai mener Suara kereta Gula muda ya tuh Cocok Sama lidah saya Buah 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 Buah